Halo guys, kembali jumpa di channel kesayangan kita semua yakni channel Tono Ashley Lasubuma. Mimin selalu mendoakan kalian semua dalam keadaan sehat ya guys, amin. Kali ini, Mimin akan ajak kalian untuk mengenal atau mengingat kembali buah yang unik dan langka serta kaya manfaat. Kalian sudah tahu belum nih dengan buah mumil yang satu ini? Perkenalkan nih buah mumil namanya buah ciplukan. Ingat ya, jika lihat buah berbentuk seperti ini namanya buah ciplukan ya guys. Buah ciplukan mempunyai ciri khas berbentuk mungil, berwarna kuning ke orang enan seperti tomat. Tiap buah ciplukan memiliki bungkus yang melindungi buahnya ya. Oh iya, buah ciplukan ini rasanya perpaduan antara rasa manis, asam dan sedikit sepat ya guys. Dijamin jika yang sedang mengantuk jika memakan buah ciplukan maka akan kembali melek matanya. Hihihi, buah ciplukan juga banyak tumbuh di pedesaan dan kebun-kebun ya guys. Biasanya sih, jika diantara kalian adalah anak pedesaan, maka tak asing dengan buah ciplukan. Bahkan buah ini termasuk salah satu buah favorit kalian kan? Hihihi, wajib kalian ketahui. Jika di kota besar maka buah ciplukan dibanderol dengan harga selangit ya guys. Harganya per kilo kisaran 200 hingga 500 ribu rupiah. Oh my god. Namun jika di pedesaan atau di kebun, maka kalian tinggal ambil dan petik saja dengan sesuka hati kalian ya guys. Karena buah ciplukan ini tumbuhnya liar tanpa tuan. Bukan tanpa sebab, buah ciplukan dibanderol harga selangit karena buah ciplukan tersebut memiliki hasil dan manfaat sangat baik bagi. Kesehatan Nah, setelah dapat sedikit penjelasan dari Mimin dan melihat bentuk buah ciplukan di video, apakah diantara kalian pernah dan sering memakan buah ciplukan? Terus, di tempat kalian apa sih nama lain dari buah ciplukan ini? Sepertinya cukup di sini dulu, Mimin memberi sedikit penjelasan soal buah ciplukannya ya. Line X kita lanjut ke video yang baru. Selalu jaga kesehatan kalian ya. Love you and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.